Tau gak, Gamila tuh pinter sekali. Dia tuh tipe orang yang gak lupa apapun yang dia pelajarin di sekolah. Semua, bahkan hal-hal di luar itu. Dia kalo ngobrol sama dokter, nyambung. Kalo ngomongin obat. Ini ada unsur apanya, oh ini ada samidol dan ada pinatinol gitu. Oh kalo diganti tramadol, bisa juga ada unsur paramitol, sasapatol dan salah apa-apa. Atau gue, ngomong nyambung, gue pengen ikutan tapi gue gak ngerti obat. Jadi gue bilang, eh, saya satpol. Saya satpol. Bagus di joke tuh, favorit gue tuh. Saking pinternya Gamila, ketika kami berantem, dia sering menggunakan istilah-istilah yang gue gak ngerti. Mau gue tanya, timingnya salah. Satu hari, kami berantem parah di meja makan. Kamu, kamu tuh gaslighting. Ngaku gak kamu? Enggak. Kamu gaslighting? Enggak, aku gak gaslighting. Kok bisa gak ngaku gaslighting? Orang aku gak ngerti. Gak ngerti. Gaslighting itu ya kamu. Loh, gimana caranya aku jadi sesuatu? Kalo aku gak ngerti, sesuatu nya itu apa? Kamu kan gak bego Panji, kamu nulisan ITB. Gaslighting. Gaslighting Panji, kedengerannya kayak apa? Ya sama aja gak ngerti, Mil. Kalo kamu bilang aku, Pak Timlang Timplung, aku juga gak ngerti. Apa itu? Terdengarnya kayak suara gendang bertalu-talu. Tapi belum tentu kan? Apa gaslighting? Gue pasti gak ngerti sampe hari ini. Gue gak dapet jawabannya. Ya udah, aku gaslighting. Kamu pasti bener udah, aku gaslighting. Aku gaslighting. Satpol. Nah. Gamila itu pinter. Cuman kalo ngajar gak sabaran. Nah gue ini sabar kalo ngajar. Tapi tolol. Yang kasian siapa? Anak-anak gue. Anak-anak gue kan sekolahnya sekarang dari rumah. Pengajaran lewat online tuh masih agak susah loh. Walaupun emang diperbaiki tapi masih agak susah. Anak gue yang cowoknya udah mau SMA loh. Soal matematikanya tuh rumit sekali. Dia pernah ngasih soal ke gue. Ayah, aku udah dijelasin tapi aku masih gak ngerti. Ini gimana sih caranya? Pas gue liat. Demi Tuhan. Gue gak pernah ngeliat ini soal seumur hidup gue. Kata gue, lu sekolah dimana sih? Ini apaan? Lu mau bikin bom hidrogen? Lu kerja di NASA? Ini apa sih? Baktan kali ya? Badan atom dan tenaga nuklir kali ini dia sekolah. Apa sih? Gue sampe gue balik-balik. Demi Tuhan gue balik-balik. Ini gimana sih cara bacanya? Gak ngerti gue. Gue bilang ini salah soal po. Udah pasti nih. Enggak kayaknya gak. Salah. Ayah gak ngerti. Salah soal udah ngasih jawab. Salah soal itu. Gak biarin aja. Diam. Kata guruku. Gaya kamu gurunya gak mau ngaku aja kalo dia salah. Salah soal tuh. Aneh. Anak gue yang cewek belajar bahasa Mandarin. Kalo sama gue gue suruh google translate. Selesai kan? Gak bener. Tapi selesai. Karena kalo dia ke Mila, Mila tuh metodikal gitu. Harusnya gini, 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 gini. Bener cara ngajarnya. Tapi gak sabaran marah mulu. Ya kan kasian anak gue. Kalo lu jadi anak gue kemana lu? Kan nyokapnya bener tapi galak. Ke gue santai tapi tolong. Gak selesai. Kalo gue dan gamila ini tentara di perang mati gue. Dan Mila juga. Tapi matinya beda cara. Mila matinya karena dia gak sabaran. Dia maju sendirian kayak Rainbow. Dada-dada mati. Gue matinya karena keseluk pisang. Nah kenapa? Kan lagi perang. Namanya juga tolol. Orang tolol ya tolol aja. Masa lagi perang keseluk pisang? Kan tolol. Cuman lima. Lo tau gak sih nasi kota pusor? Kayak yang dibagi-bagi gitu. Kayak plastik-plastik gitu. Skan bihun. Nasi. Sama temperek cuman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuman lima gini doang deh. Sini. Itu trompet kamu. Saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiur. Orang yang tidur mulu di kelas. Ih, gue tidur kan karena gue hafal. Siapa penemu bodo Amerika Serikat. Ih, orang Michael Jackson. Kan salah juga. Ya mangon logikanya buruk. Dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Dan menunggu menunggu. Ciden kita saya. Saya sekarang terkaitnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Aduh, nganying goblok nih orangnya. Terima kasih udah nonton video ini. Dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gue. Gue mau kasih tau bahwa gue membuka YouTube Membership. Dan ada tiga jenis penawaran. Ada satu paham, 30 ribu rupiah. Ada satu rasa, 125 ribu rupiah. Ada satu jiwa, satu setengah juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silahkan mampir ke home. Klik join. 2